Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi Dan salam Jitu Dan masih dengan suara burung Kita hari ini akan membahas Mengenai laju reaksi Masih laju reaksi Tapi ini kita diminta untuk Membuat persamaan laju reaksi Ininya Waktu ya, kalau kemarin kita Di video sebelumnya kita bahas Ininya adalah, datanya adalah Kecepatan reaksi Tapi ini datanya waktunya Mari kita lihat ya Untuk reaksi P ditambah Ki menjadi R diperoleh data Konsentrasi P nya segini, konsentrasi Ki nya segini Dan waktunya Nah kemudian yang kedua, sebagai tantangan kita Ini tidak ada yang sama nih 0,2, 0,8, 0,6 Kalau kemarin kan ada yang sama Untuk mencari order reaksi P Kita bisa cari Ki yang sama Kalau ini tidak ada yang sama Persamaan laju reaksi Itu rumus umumnya V sama dengan V sama dengan K dikali konsentrasi P Pangkat order nya tidak ada Kita anggap saja X Kemudian konsentrasi Ki Pangkat Y ya Jadi ini P Ki Itu yang ini Orden nya yang ini Oke ya Kemudian karena disini waktu Oke Misalkan kita mau ambil data Satu dan dua Reaksi satu dan dua Misalkan kita ambil gini V Dibagi V Satu Maka karena ininya waktu Waktu berarti kita tuker Jadi T Satu Dibagi T Dibagi T Dua Tapi rumus ini jangan dituker ya Karena V kan T T T Dibagi T T T T Satunya itu Empat menit Empat menit itu dikali 60 detik Karena disini semua detik Jadi kita jadi Rubah semuanya ke detik ya Empat menit itu berarti Empat dikali 60 Berarti 240 detik Dibagi T T2 nya 15 detik Sama dengan K Dikali Konsentrasi P Pada V2 Ini 0,8 Pangkat X Kemudian pada Konsentrasi Q nya Pada V2 1,0 Pangkat Y Dibagi K Dikali Konsentrasi P Pada V1 nya 0,2 Pangkat X Dikali Q nya 0,5 Pangkat Y Sehingga kita dapat 240 Dibagi 15 Itu Berapa ya 60 30 Berarti 260 Berarti 4 16 Berarti ya 16 Sama dengan Ini kayaknya hilang Habis 0,8 Dibagi 0,2 Dapat 4 ya 4 Pangkat X Kemudian 1 Dibagi 0,5 Dapat 2 Pangkat Y Jadi kita dapat Persamaan Samaan 1 Kita anggap ya 16 Sama dengan 4 Pangkat X Dikali 2 Pangkat Y Kemudian Kita misalkan Tadi kan Udah ini sama ini Sekarang ini sama ini Kita bagi Berarti V Berapa nih V 3 Dibagi V2 Maka Karena waktu Kita tuker lagi ya Berarti T2 Dibagi T3 T2 Nya 15 detik T3 Nya 5 detik Sama dengan K Dikali Konsentrasi P Untuk yang 3 0,6 Pangkat X Dikali 2 2,0 Pangkat Y Dibagi K Dikali 0,8 Pangkat X Dikali 1 Pangkat Y Berarti Ini 15 Dibagi 5 Dapet 3 Sama Dengan K Nya Hilang 0,6 Dibagi 0,3 Ini 3 Per 4 Pangkat X Dikali 2 Pangkat Y Ini Persamaan 2 Ini Persamaan 1 Persamaan 2 Kalau Kita Mau Eliminasi Persamaan 1 Kita Bagi Dengan Persamaan 2 Bisa Persamaan 1 Dibagi Persamaan 2 Sekarang 16 Dibagi 3 Dapat 16 Per 3 16 Per 3 Sama Dengan Ini 4 Pangkat X 3 Per 4 Pangkat X Jadi 4 Dibagi 3 Per 4 4 Dibagi 3 Per 4 Itu Berarti 4 Naik Ke Atas 16 Per 3 16 Per 3 Pangkat X Dikali Y 2 Pangkat Y Dibagi 2 Pangkatnya Habis Berarti Kita Dapat Persamaan 16 Per 3 Sama Dengan 16 Per 3 Pangkat X Maka Kita Dapat X Sama Dengan 1 X Sama Dengan 1 Kita Substitusi Ke Persamaan Misalkan Kita Substitusi Ke Persamaan Yang Yang Pertama Masuk Lagi Kesini X Pangkat 1 Maka Kita Dapat 16 Sama Dengan 4 Pangkat 1 Biar Kelihatan Dikali 2 Pangkat Y Sehingga Dapat 16 Dibagi 4 Dapat 4 Berarti 2 Pangkat Y Sama Dengan 4 Maka Y Sama Dengan 2 2 2 Pangkat 2 Sama 4 Sehingga Kita Dapat X Sama Y Maka Laju Reaksi Kita Kembalikan Kesini X 1 Y 2 Berarti V Sama Dengan K Dikali P Pangkat X 1 Kali Q Pangkat Y 2 Nah Ini Persamaan Reaksi Yang Kita Cari Baik Sampai Disini Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Di Comment Untuk Kalian Yang Mesti Belum Paham Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Wassalamualaikum Wra. Wb Salam Jitu